PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Al-Fatihah 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 supaya mereka juga menjadi murid yang patuh kepada SOP yang telah dicetapkan. Saya bagi pihak sekolah ingin juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang bekerjasama dengan pihak sekolah bagi meneruskan perseksi persekolahan yang kita akan sama-sama untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Saya juga sebagai guru besar bagi Sekolah Kebangsaan Sungai Perembang ingin menyuruh kepada semua pihak agar dapat memberikan kerjasama sepenuhnya. Pihak sekolah telahpun menetapkan peraturan-peraturan yang telahpun kita berikan kepada murid-murid melalui WhatsApp dan sebagainya supaya mereka dapat mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi sepanjang tempoh persekolahan ini yang mana kita memulakan seksi persekolahan pada pukul 7.30 pagi dan berakhir pada pukul 1.30, semua SOP yang telah ditetapkan kita patuhi. Dan saya mengharapkan iwapak supaya tidak bimbang tentang kedatangan anak-anak mereka ke sekolah. Pihak sekolah sentiasa menjaga anak-anak, tuan-tuan dan perempuan supaya berada dalam keadaan yang selamat. Oleh itu, saya menyeru kepada iwapak semua, berilah sedikit masa untuk anak-anak sekiranya mereka memerlukan bantuan daripada tuan-tuan dan perempuan terutamanya semasa nak hadir ke sekolah pada waktu pagi dan juga pada waktu balik. Tuan-tuan dan perempuan, saya mengharapkan tuan-tuan dapatlah mengikuti ataupun mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dari masa ke semasa. Sebab ini merupakan satu perkara yang amat penting bagi menjaga keselamatan dan kesihatan anak-anak kita. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya juga ingin menyatakan bahawa berilah semangat kepada anak-anak kita walaupun kita berada dalam pandemik COVID-19 ini. Supaya anak-anak kita lebih bersemangat, lebih mempunyai jati diri dalam kehadiran mereka ke sekolah untuk meneruskan pendidikan dan juga PDP di sekolah. Saya bagi pihak sekolah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan serta penjaga murid-murid di sekolah ini yang sentiasa memberi kerjasama dan pandangan yang baik kepada pihak sekolah dalam menangani COVID-19 ini dari masa ke semasa. Kerjasama daripada tuan-tuan dan perempuan, saya dahului dengan ucapan terima kasih. kerana kerjasama yang diberikan setakat ini amatlah membanggakan pihak sekolah. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, terutamanya Jabatan Pendidikan Perlis, tuan-tuan, puan-puan, penjaga dan juga komuniti setempat yang sentiasa memberi kerjasama kepada pihak sekolah dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Semoga nasihat, teguran, amanat ini dapat kita jadikan panduan untuk merealisasikan kecemerlangan pendidikan normal baharu tahun 2021. Kini, tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan yang amat berharga dari Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, Cikgu Naharuddin bin Uthman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua guru besar, guru besar sekolah-sekolah rendah di Negeri Perlis, kepada penumpulung kanan guru-guru sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis, kepada ibu bapa yang juga mengikuti online ini dan yang tidak saya lupakan kepada anak-anak sekolah rendah yang saya sayangi. Salam hashtag 09 educators. Jadi, tuan-tuan dan perempuan serta anak-anak, tajuk ucapan saya untuk penumpulungan rasmi sekolah rendah Negeri Perlis ini adalah The Power of Transforming Life ataupun Kuasa untuk Mengubah Kehidupan. Di manakah kuasa untuk mengubah kehidupan ini? Sebenarnya ada di kalangan guru-guru, di kalangan anak-anak maupun di kalangan ibu bapa yang bersama-sama saya pada hari ini. Sebab kita semua adalah istimewa kepada sekolah kita. Kita semua adalah mustahak kepada sekolah kita. Diperlukan oleh sekolah kita. Kita adalah insan-insan istimewa yang akan membawa masa depan yang cerah kepada sekolah kita. Kita adalah insan-insan yang kuat, yang disayangi dan menyayangi. Kita adalah mereka-mereka yang baik hati dan kita semua perlu bekerja keras. Untuk membawa kejayaan kepada sekolah kita dan kita semua layak mendapat kejayaan itu jika kita mengamalkan semua ciri-ciri yang saya telah letakkan di hadapan ini. Seterusnya, saya pada suatu ketika dulu pernah membaca sebuah buku, Why Do I Need a Teacher When I Have Got Google? Jadi ini adalah cabaran saya kepada cikgu-cikgu bagaimana kita sekarang ini berada di dalam dunia buka. Anak-anak juga kita berada dalam dunia buka dan ibu bapa juga kita berada dalam dunia buka. Untuk anak-anak, mungkin pada pukul 8 jadualnya lain, pada pukul 10 telah berubah jadualnya dan pada pukul 12 telah juga berubah jadualnya. Kepada cikgu-cikgu, kita perlu mengubah cara pengajaran kita. Kalau dulu kita mengajar secara bersemuka sahaja, tetapi kini kita perlu mengajar secara online. PDPC ataupun dipanggil PDPR ini ataupun PDPC online. Kepada ibu bapa, dahulu mungkin kita boleh menyerahkan untuk mengajar ini kepada guru-guru. Tetapi sekarang dengan online ini, kita juga perlu mengambil peranan tersebut. Mengambil peranan tersebut. Jadi itulah dunia buka yang memerlukan kita untuk berubah dalam segenap aspek penghidupan kita. Jadi untuk tujuan itu, anak-anak dan tuan-tuan yang saya sayangi, kami di GPM Perlis telah menghasilkan hashtag 09 Educators. Yang membawa maksud ini adalah sebagai guideline kepada anak-anak, kepada guru-guru, kepada ibu bapa untuk berubah, untuk transform. Dan ada juga kita letakkan keperluan-keperluan, kemahiran yang diperlukan. Iaitu sebagai yang kita katakan enam kemahiran utama untuk menjadikan bukan sahaja pelajar ini pelajar kalis masa depan, tetapi guru-guru juga perlu menjadi guru kalis masa hadapan. Termasuk juga ibu bapa juga harus kalis masa hadapan. Dan di sebelah kanan ini adalah hashtag 09 Leadership Domains yang saya buat ada 16 domain kesemuanya untuk guru-guru. Kerana guru-guru ini adalah pemimpin instruksional. Dan bila saya katakan peranan ibu bapa juga harus menjadi sebahagian daripada pemimpin instruksional tersebut untuk membantu guru-guru kita bagi anak-anak ini menghadapi PDPR ataupun PDPC di sekolah ini. Okey dan seterusnya inilah yang saya selalu katakan. Di sekolah ramai pelajar yang datang untuk belajar. Tetapi ada juga sebahagiannya yang datang untuk disayangi. Jadi kita merujuk kepada Maslow Hierarchy Needs ini bagaimana kita katakan anak-anak ini mereka ada keperluan yang mereka inginkan. Ada sebahagiannya telah berjaya ibu bapa penuhi. Mereka inilah golongan yang sangat bernasib baik kerana mereka hadir ke sekolah telah bersedia dari segi fizikal dan mentalnya untuk belajar. Tetapi ada sebahagian yang masih kekurangan aspek-aspek tersebut dan mereka ini datang ke sekolah untuk disayangi. Jadi saya mengharapkan anak-anak jika ada rakan-rakan kita yang agak kurang bernasib baik, bantulah mereka, berkawanlah dengan mereka dan berkongsilah apa-apa jua pun dengan mereka. Kepada guru-guru janganlah dibiarkan pelajar-pelajar ini tanpa diberikan perhatian. Berikanlah perhatian kepada mereka mungkin lebih sedikit daripada anak-anak kita yang telah mendapat keperluan ini di rumah. Dan kepada PIBKS saya memohon supaya tuan-tuan dan perempuan mengenal pasti anak-anak yang ada di sekolah ini dan membantu mereka. Kerana mereka ini selalunya menjadi golongan yang tertinggal dan apabila mereka gagal dipenuhkan aspek kasih sayang itu, mereka ini akan memberontak dan melakukan perkara-perkara negatif di sekolah. Jadi melihat kepada iceberg ini, ini adalah potensi anak-anak kita. Jadi kita mengharapkan potensi yang ada di sekolah ini berjaya dijelmakan bukan hanya sekadar sedikit sahaja. Tetapi apa yang kita hendak laksanakan adalah melonjakan potensi anak-anak yang ada di hadapan kita ini. Dan itu bukanlah menjadi tugas para guru semata-mata tapi kita mengharapkan juga ibu bapa juga membantu kita untuk melonjakan potensi yang kita tidak nampak ini. Sebab di sekolah adalah pusat ataupun tempat yang terbaik untuk kita melonjakan ataupun menggilak potensi anak-anak kita ini. Dan dengan itu kita mengharapkan apa-apa sahaja aktiviti ianya akan dapat dijalankan secara menyeluruh. Bukan sahaja kepada golongan-golongan yang tertentu, khususnya kepada golongan 15% di belakang normal ke yang selalunya ada di sekolah itu. Jadi di sini saya menyeru supaya pihak sekolah, ibu bapa serta anak-anak yang saya sayangi, yang mungkin berada di tahap 2, sayangilah adik-adik kita yang berada di tahap 1, guru-guru, sayangilah apa yang kita katakan anak-anak kita ini daripada golongan yang kurang berkemampuan ini. Dan ibu bapa juga saya mohon, hayatilah konsep kasih sayang itu bukan sahaja untuk anak-anak kita tetapi juga anak-anak yang kita katakan kurang bernasib baik ini. Okey dan ini adalah salah satu contoh bagaimana yang saya katakan dalam kita nak membantu golongan yang kita katakan agak tertinggal ini, kita perlu ada strategi dan antaranya adalah modul PFCL yang menggunakan modul perlis sentrik yang akan saya kenalkan kepada semua sekolah rendah bagi memastikan tidak ada pelajar yang ketinggal, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tidak boleh mengira ataupun tidak boleh menyebut perkataan-perkataan yang ringkas dalam bahasa Inggeris dengan betul. Jadi inilah target saya supaya semua sekolah rendah berkonsepkan kolaborasi antara guru, ibu bapa dan juga rakan sejawat untuk membantu anak-anak kita yang masih tidak dapat mengesai kemahiran asas ini. Okey dan akhir sekali kita sebagai ahli hashtag 09 educators ini sangat mengharapkan kita dapat membangunkan guru kerana guru ini akan dapat membangunkan murid. Kita berharap guru akan mengajar dengan betul kerana apabila guru mengajar dengan betul maka anak murid akan belajar dengan baik. Akan lebih memahami apa yang diajar oleh guru dan secara jangka panjangnya kita akan menghasilkan manusia ataupun modal insan yang lebih baik. Jadi apabila kita menghasilkan modal insan yang lebih baik maka terhasillah better people for better perlis. Jadi itulah harapan branding hashtag 09 educators ini kepada semua sekolah-sekolah di negeri Perlis merangkumi gurunya, merangkumi ibu bapanya dan juga merangkumi anak-anak yang saya saingi sekalian. Akhir kata mungkinlah dalam dunia buka ini tanggungjawab kita makin bertambah berat. Senarai kita mungkin bertambah panjang. Beratnya bahu kita memikul tanggungjawab ini mungkin bertambah berat. Tetapi saya percaya sekiranya kita melakukannya dengan ikhlas, anak-anak, sekiranya anak-anak belajar dengan ikhlas, insyaAllah kejayaan akan menjadi sebagai puncak kepada kecemerlangan anak-anak. Dan kepada guru-guru dan ibu bapa, anak-anak ini memerlukan sokongan kita. Jadi saya dengan ini mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak yang akan kembali ke sekolah pada 8 hari bulan ini. Kepada anak-anak pra sekolah dan juga dejah satu, bergembiralah di sekolah kerana sekolah adalah sebuah tempat yang sepatutnya sangat mengembirakan kita untuk hadir. Sekian daripada saya, Cikgu Naha. Hashtag 09 Educators. Semoga Negeri Perlis ini akan beroleh kejayaan yang gemilang di masa-masa yang akan datang. Dengan kerjasama semua. Sekian wabila taufiq dayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menzahirkan ucapan terima kasih di atas mutiara kata pemanis bicara yang telah Tuhan sampaikan. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian itu tadi, Maka berakhirlah Perhimpunan Sekolah Norma Baharu Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun 2021. Inilah yang dikatakan, Ibarat menanam sudah dituai. Ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan. Umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan. Sekian saja. Wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!